kita masukkan kembang gandulnya atau bunga pepaya apa kabar sobat online kali ini saya akan masak kembang gandul atau bunga pepaya dengan petai cina bahan-banyak adalah kembang kates atau kembang gandul atau pepaya ini kemudian petai cina kemudian untuk bumbunya 4 siung bawang putih kita cincang halus kemudian 2 siung bawang merah kita slice kemudian buah-buah capek merah keting kita potong serong terus kemudian untuk terasi garam sama gula pasir kita campur jadi seperti ini kita siapkan 3 sendok makan minyak untuk menumis masukkan tangan titik setelah bawang merah dan capek kita tumis perbarengan kita tumis sampai kering kita tumis sampai kering kita tumis sampai kering selamat menikmati 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 selamat menikmati